Nah di depan kamera ini Bapak Ibu sudah kelihatan gunung Gunung inilah sambungan gunung nanti yang akan kita daki Jalurnya berkelok-kelok dan tajam tanjakannya Jarang-jarang ya kalau tidak salah Bapak Ibu saya meliput jalur yang ini Ke kota Taib karena biasanya kita selalu memandu jemaah yang jumlahnya cukup besar Sehingga harus menggunakan bus Nah kali ini para jemaah bisa menikmati sensasi tanjakan tersebut Karena menggunakan transportasi kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersuah Bapak Ibu rekan-rekan Para subscriber MNR Kanada Dimanapun kita berada Di saat ini Di Tanah Suci Kota Mekah Jelang zuhur Bapak Ibu Dan saat ini saya mau bersamai Sekitar 15 Maaf 25 Para jemaah jepiturs Pemprov Lampung Siarah ke Kota Taib Dan saat ini Kita menggunakan Kendaraan kecil Jadi Bapak Ibu Ke Kota Taib itu Ada dua jalur Jalur panjang dan jalur pendek Jalur panjang itu Kalau kita menggunakan bus Sedangkan jalur pendek Yang ini Yang saat ini kita lalui Karena kita Menggunakan kendaraan kecil Jadi sensasinya Sensasi Taib kita dapat Nah Bapak Ibu silahkan diikuti terus Liputan ini Kami ingin Mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk Menyaksikan Dan untuk Merasakan Sensasi Jalan Atau jalur Kota Taib Yang Tajam Dan terjatuh Ya Bapak Ibu Inilah Para jua Yang saya bantu Bapak Bapak Ibu-Ibu ini Berasal dari Lampung Dan mereka Insya Allah Para pejabat Ya Allah Gimana Bapak Ibu Nanti Pokoknya nanti Saat kita Melalui Jalan yang terjal itu Jangan ada yang Tertidur Tertidur Atau nanti Saya bangunkan Kalau ada yang Tertidur Ya Supaya kita Dapat sensasinya Kita ini Sudah hampir sampai Jalan yang Mendaki itu Ini Masuk ke channel MNR Kanada Saya punya channel Youtube Pak Ini saya Saya masuk Ke channel Youtube ini Saya nyasar Sebenarnya Nyasar gara-gara Pandemi kemarin Nggak ada kegiatan Sama sekali Jadi nyasar Saya kesini Oke ikuti terus Lipunat ini Insya Allah Liputan yang paling Spesial ini Kita akan Menyaksikan bagaimana Terjalnya Bagaimana Sensasi Naik ke Puncak Kota Taib Melalui TV Ters Insya Allah Oke Ikuti terus Nah di depan kamera ini Bapak Ibu Sudah Kelihatan Gunung Gunung Inilah sambungan Gunung Nanti yang akan Kita daki Jalurnya Berkelok-kelok Dan Tajam Tanjakannya Jarang-jarang ya Kalau tidak salah Bapak Ibu Saya Meliput Jalur Yang ini Ke kota Taib Karena biasanya Kita selalu Memandu Jemaah Yang Jumlahnya cukup besar Sehingga harus Menggunakan Bus Nah kali ini Para jemaah Bisa menikmati Sensasi Tanjakan tersebut Karena menggunakan Transportasi Kecil Kita sudah Berada di Kaki Gunung Taib Kita akan Segera Menanjak Si rumah Sampingnya Saya coba Liput dari Arah Sampingnya Nah ini Kalau tidak salah Ini Bapak Ibu Di bawah ini Adalah Stasiun Teleprik Yang ada Di datarnya Itu Di datarannya Nah Yang Cukup sering Nah Ini Stasiunnya Yang di bawah Pak Stasiun Teleprik Jadi Dari Stasiun Yang di atas Sampai kesini Itu 30 menit Ya betul Nah kesini Ada kolamnya Juga disitu Wah itu tetap Lebih diketahkan Itu kereta gantengnya Iya kecil Cuma 8 orang Muat 8 orang Itu Dapat nih Sensasinya Wow Ini Sensasinya Wow Tuh Gunungnya Kayak gini Belum kelihatan Ananya Stasiun Yang ada Di puncak Gunung Taif Wow Nih Kita lihat Nih Tikungannya Ini Yang tajam Banget Makanya Enggak boleh Disitu Lewat jalur Ini Kalau bus Bahaya Kayaknya Iya Tinggungannya Tajam Wow Nah ini Nih Ananya Stasiun Yang ada Di puncak Gunung Stasiun Teleprik Kereta Ganteng Wah Sensasi Eh gunungnya Kemerah-merahan Warna gunungnya Kemerah-merahan Bimu Terakhir Harap Então Mampus Melinta Gampus ini gunung putih gunung putih kayak gini, gak ada satupun pepohonan yang tumbuh di gunung gunung ini Bapak Ibu semuanya gondul wow gondul 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 Masih 1.700 Begitu sampai rumah Gak hidup Ini siapa ini? Nugia pisang Masih rumah gak hidup? Hidup terapa hari Batu tubabah habis ini Dari Jepan Masih rumah Tugas 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 Kalau fish lengkap memang ya Iya karena jauh jaraknya Kalau Kalau turun paling gak usah Gak usah hidup lagi Iya apalagi kalau kita lewat jurang itu Pak Nah ini stasiun Itu stasiunnya Di atas itu Pak Di bawah keinginan kemarin itu Kalau tidak Tengah Salah Bukan dimana Bintang 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 Tengah Buat Lapkan Potong Tidak Bintang Minta Terimuka Punta tuju Tidak Bintang Kita pindahin aja ke lampu tengah Ada apa aja kok Tidak nyanyi Semacam doanya Biarlah biarlah Plastik Biarlah kemalanya istri saya tukang-tukang Ulang tahunnya lalu Tukang tukang-tukang Cinta-cinta Sebagai obatnya Aduh Satu-satunya Saya bikin di kota Malah digeser ke Tanggamus Beli lagi lo di Tanggamus Beli lagi Tanggamus Beli lah kan di Tanggamus Dingin Isik Baru aja Mau pindah Mobil-mobil lain kan Mau dekatin ibu Ibu malah tinggal Tentu-tentu Tentu-tentu Tapi Masjidil harap gak keliatan hari ini Bostad? Enggak, gak keliatan Jauh soalnya Masjidil harap 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 Kita tidak sangka-sangka kalau situasinya sangat padat, terramai. Ya. Jangan nyasar-nyasar ya, Ibu-Ibu. Di depan itu, Bu, mentok ke kiri. Wah, Masya Allah. Kita balik Makkah, stasiun utama, Telebrick. Selamat tinggal, Telebrick. Selamat tinggal. Ibu-Ibu. Tenggara, Tenggara. Sat. Tenggara, Tenggara. Tenggara, Turang. Oh, no. Setelah. Tawar rengat. Apu-jeper ulangnya. Itu sama, ini juga ada yang pada dan mungkin dilahirkan. Tadi atas telinga ke bawah. Ya, jangan fitnah gitu, Gap. Bisa kaya tak gantung kayak gini. Kamu ini udah bilang, Makan nasi kita rame-rame. Jadi, seolah-olah hawa benar kita. Gak ingat di pondok dulu, Pak. Iya. Iya, diem aja kalo tau kita hawa. Jangan ketara. Eh, be.... Nih kayaknya. Naik, atau dia. Sangat legal. I amiga day jago... Aku anything ada Gapin en yang sama. Siapa itu? Tapi, bukan dayackin. Terima kasih.